Halo Sobat PMI, jumpa lagi dengan saya Vindra di acara Bisik, Bincang, Asik. Oke, masih di channel Youtube kesayangan kita bersama, channel Youtube PMI Kota Semarang tentunya. Jangan lupa Sobat PMI semua untuk follow, like, comment, and subscribe semua media sosial PMI Kota Semarang. Ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga Youtube tentunya. Nah Sobat PMI, sudah follow belum? Sudah like belum? Sudah comment belum? Sudah subscribe belum? Yuk, ajak teman-teman atau Sobat PMI yang lainnya untuk subscribe dan follow tentunya. Oke Sobat PMI, saat ini kita seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami atau terdampak oleh fenomena El Nino. Akibatnya, ancaman kekeringan dan juga kelangkaan air bersih mulai dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Untuk itulah, PMI Kota Semarang punya salah satu program nih untuk pelayanan distribusi air bersih bagi warga masyarakat Kota Semarang yang mengalami atau terdampak oleh kekeringan ini. Bersama kita telah hadir narasumber yang oke punya pastinya, yaitu Mas Danang. Oke, apa kabar nih Mas Danang? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Kembali lagi Mas Danang menjadi narasumber, soalnya narasumber favorit nih sepertinya. Karena bersinar-sinar setiap hari. Selalu membawa kecerahan. Iya, jadi nggak ada suasana muram-muram gitu. Karena cerah-ceria bersinar kemerlap dimanapun berada. Sehat dari ini Mas Danang? Alhamdulillah, sehat, bahagia, semangat gitu. Alhamdulillah, walaupun kekeringan atau panas cuacanya ini ya, tetap bahagia, tetap sehat? Iya, tetap sehat meskipun kekeringan gitu ya. Oke. Nah, Sobat PMI, kita akan kupas habis mengenai pelayanan distribusi air bersih yang dilakukan oleh PMI Kota Semarang. Nah, Mas Danang, sebenarnya apa nih yang menjadi latar belakang atau yang melandasi PMI Kota Semarang melaksanakan program ini? Iya, jadi seperti kita ketahui bersama, dampak Elino ini berdampak menyeluruh ya. Terutama khususnya di Kota Semarang. Tapi di Kota Semarang itu tidak semua wilayah mengenai terdampak ada hanya beberapa titik. Tapi PMI Kota Semarang tetap memberikan pelayanan karena itu bagian dari kebutuhan masyarakat. Jadi kita tetap memberikan pelayanan distribusi air bersih. Oh, Alhamdulillah. Kemudian, untuk kegiatan atau pelayanan ini, ada alokasi dana dari mana nih, Mas? Maksudnya, dari mana nih PMI kok bisa melakukan pelayanan distribusi air bersih? Iya, jadi memang kembali lagi ke sumber dananya PMI dari mana gitu ya untuk kegiatan ini ya. Oke, pertepatan dengan bulan ini ya, jadi PMI ada di bulan kemanusiaan ini kita melaksanakan bulan dana. Bulan dana itu dilaksanakan di tahun ini sampai dengan di bulan September. Oke. Jadi, alokasi dana yang kita, yang pun dari masyarakat, itu kita kembalikan dalam bentuk layanan-layanan untuk kebencanaan. Misalnya, contohnya untuk kebencanaan yang saat ini, karena ada dampak Elino yang mengaribatkan kemarau berkepanjangan di beberapa wilayah di Kota Semarang mengalami kekurangan air, nah kita melaksanakan layanan ini sebagai bentuk layanan yang dikembalikan lagi ke masyarakat. Oke, berarti bulan dana atau bulan kemanusiaan ini ya, Mas? Sumber dana yang kita himpun dari masyarakat akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Begitu ya. Salah satunya dalam bentuk pelayanan distribusi air bersih ini. Oke. Kemudian, distribusi air bersih ini sendiri untuk siapa saja, Mas? Apakah semua orang bisa atau hanya warga Semarang saja atau bagaimana? Maksudnya, adakah kriterianya atau bagaimana gitu? Ya, untuk kriterianya itu otomatis untuk wilayah terdampak ya, terdampak yang membutuhkan air bersih. Karena tadi di Kota Semarang itu tidak semua wilayah mengalami kekeringan ya, kekeringan air bersih. Jadi, hanya ada beberapa wilayah, peruntukannya ini untuk masyarakat, bukan untuk pribadi gitu ya. Jadi, bukan, di sini kekurangan air, tapi hanya untuk satu rumah misalkan. Jadi, kita melayaninya untuk warga, untuk warga masyarakat, terus untuk fasilitas umum. Berikutnya juga ini, kita tidak juga melayani untuk ini, kebutuhan untuk komersil. Misalkan itu untuk airnya dijual lagi gitu ya, untuk pengisian air minum gitu ya. Terus, untuk ternak, untuk pertenakan yang besar. Tapi, kalau ini kan biasanya di Kota Semarang itu masih ada yang ini, warga itu merah sapi berapa gitu. Kita masih bisa memberikan itu, selama warga di sana terdampak kekeringan itu. Jadi, tidak untuk komersil begitu ya, Mas ya? Ya, ini tidak untuk komersil, bukan untuk persorangan juga. Oke. Nah, apakah ketika ada warga yang mengalami atau merasakan dampak tersebut, kemudian menghubungi PMI, apakah otomatis bisa langsung dilayani? Ataukah ada tahapannya, Mas? Oh iya, jadi untuk prosesnya begini. Ada informasi permohonan dari warga. Kita akan melakukan assessment. Kita cek dulu, ini benar nggak kebutuhannya? Jadi, harapannya dari assessment itu, kita bisa memperkirakan berapa jumlahnya, berapa tanki yang dibutuhkan. Jadi, dalam kebutuhan PMI Kota Semarang, kita punya satu armada tanki. Tanki itu untuk kapasitasnya 5.000 liter. Jadi, salah satu fungsi untuk assessment, kita untuk tahu kebutuhan air di sana berapa, untuk penerima manfaatnya berapa. Terus, berikutnya, kita harus juga berkoordinasi dengan warga, karena begitu tanki di sana hadir, sampai di sana ini air akan didistribusikan kemana saja, apakah ke tandon-tandon atau warga masyarakat itu yang mendekati lokasi tanki. Jadi, diperlukan assessment. Terus, berikutnya, diperlukan juga untuk ini ya, kelengkapan administrasi, kita juga minta ini, surat permohonan. Oh, ada surat permohonan. Untuk berkasnya, untuk melengkapi itu. Suratan permohonan itu dilayangkan oleh salah satu warga yang terdampak, ataukah oleh istilahnya kayak pejabat setempat ya, misalnya, apakah itu harus RT, ataukah harus RW, atau mungkin pejabat satu tingkat, atau tingkatan di atasnya. Atau bisa diwakili oleh salah satu warga saja gitu, Mas. Ya, jadi kalau untuk persuratan memang sebaiknya dari pemerintahan terkecil ya. Bisa dari RT, RW, atau Lurah, atau Kecamatan. Tapi, untuk misalkan yang mengirim surat itu dari Pak RT ya, ini kami reklam juga, surat itu juga sampai ke Kelurahan. Jadi, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan tahu. Oh, gitu. Bahwa ada di lokasinya, itu mengalami terdampak. Jadi, jangan sampai kita distribusi air ke sana, tapi pihak Kecamatan, terutama misalkan, karena Kecamatan itu PMI Ranting ya. PMI Ranting, atau Kelurahan, atau pemerintahan yang di sana, kok sampai tidak tahu, itu jangan sampai. Oh, gitu. Oke, berarti cukup mudah ya, Mas, ya? Iya. Apa, mekanisme, atau cara alurnya untuk kita bisa memperoleh bantuan atau distribusi air bersih dari PMI Kota Semarang. Kemudian, program ini apakah bekerja sama dengan pihak lain, Mas? Ataukah memang hanya dilakukan oleh PMI sendiri? Iya, jadi untuk pelayanan distribusi air bersih di Kota Semarang, ini pemerintah juga melaksanakan bantuan itu dari BBBD, dari PAM. Dari PAM juga. Jadi, kita tetap berkoordinasi di situ. Oke. Tetap berkoordinasi, karena fungsi dari Palang Merah itu sendiri adalah untuk membantu pemerintah. Oh, siap. Palang Merah siap membantu pemerintah, dan hadir di masyarakat, begitu ya, untuk membantu masyarakat. Kemudian, kita tadi sudah bicara bagaimana cara atau mekanismenya. Nah, sejauh ini, sudah berapa banyak sih warga yang merasakan manfaat dengan adanya program ini? Atau berapa banyak kira-kira yang sudah terbantu dengan adanya program ini? Iya, dari data yang masuk ke PEMI, data yang masuk ke kita, itu terhitung dari bulan Juli, Juli, Agustus ini, kita sudah mendistribusikan kurang lebih ada 120.000 liter. 120.000 liter. 120.000 liter itu terbagi di 4 kecamatan di Kota Semarang. Itu kecamatannya ada Kecamatan Ngalian, Banyumane, Mijen, dan Tembalang. Jadi, sudah lumayan juga ini kita distribusi air bersihnya sampai di akhir bulan ini, sampai di tanggal ini. Nah, kemudian kita melanjutkan ke tadi ya, permintaan itu, berarti kan tidak bisa dari hanya, misalnya hanya dialami oleh satu individu saja, berarti kan mungkin kejadiannya hanya karena airnya mati atau bagaimana. Nah, ketika kita melaporkan atau menyampaikan kepada pihak PMI bahwa ada nih sekelompok atau suatu wilayah mengalami dampak dari kekeringan ini atau kekurangan air bersih, kemudian mengirim permohonan kepada PMI, dilakukan asesmen. Nah, bantuan air bersih itu tadi mungkin bisa diulang, Mas. Kira-kira air bersih itu nantinya langsung ke rumah warga ataukah ke titik-titik senter, apa ya, misalnya fasilitas umum atau mungkin tempat ibadah atau bagaimana, itu biasanya bagaimana, Mas? Ya, jadi makanya pentingnya kita melakukan asesmen itu, kita akan ada koordinasi awal, karena tidak semua wilayah itu punya ini, tandon air yang besar. Jadi, kalau tidak ada, kita ada di satu titik lokasi, jadi nanti warga yang akan datang ke ini, ke Tenggi, karena selang yang berhubungan dengan panjang salang aksesnya gitu. Terus, kita juga mendistribusikannya ke tempat-tempat umum, ke masjid, jadi tempat yang bisa diakses masyarakat umum. Oh, berarti semua ya di fasilitas umum juga, kemudian bagi warga masyarakat juga bisa mendatangi mobil atau mendekat ya. Mendekat. Oke, nah itu dia Sobat PMI. Jadi, PMI tetap atau selalu hadir di masyarakat, membantu masyarakat dan bergerak bersama masyarakat. Nah, kira-kira mungkin ada closing statement, mungkin Mas Danang dari Mas Danang sendiri, yang mewakili PMI, untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait program pelayanan distribusi air bersih untuk mengatasi kekeringan di kota Semarang ini? Ya, mungkin closing statement-nya, untuk warga kota Semarang yang membutuhkan air bersih, bisa menghubungi posko PMI, itu di nomor 0821-3393-8878, atau menghubungi kontak persennya, itu Bapak Jadmiko, itu di nomor 0813-2947-7887. Jadi, intinya PMI siap bantu dalam pendistribusi air bersih menangani bencana kekeringan di kota Semarang. Oke, nah itu tadi, urayan atau yang disampaikan oleh Mas Danang mengenai program pelayanan distribusi air bersih PMI Kota Semarang untuk mengatasi kekeringan di kota Semarang. Nah, Sobat PMI, tetap terus ikuti atau saksikan terus tayangan-tayangan di channel YouTube PMI Kota Semarang di acara Bisi Bintang Asik. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.